Intro Sebelum mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya Terima kasih telah menonton Hai teman-teman, kalian pasti sudah nonton episode sebelumnya yaitu tipe Grayson di Paradise Serpong City Kali ini Devi akan mereview show unit dengan tipe yang kedua yaitu Valiant Dengan ukuran 6x12 dan luas bangunan 64 meter persegi Kamar tidurnya ada 2 plus 1 dan kamar mandinya ada 2 Nah teman-teman sudah lihat ini adalah area ruang keluarga Yang didesain sedemikian rupa sangat cantik yaitu gaya oriental Halo? Iya pak Oh ada pak Kebetulan banget Devi lagi ada di Paradise Serpong City nih Kalau bapak beli disini hanya dengan 25 juta bapak bisa langsung pindah kesini Oh bapak mau kesini? Oke Devi tunggu di marketing galeri ya Bisa kok pak? Oh iya baik pak Oke pak Thank you ya pak Nah teman-teman sekarang sudah berada di area dining room Ini adalah meja makan dengan kapasitas 4 orang Teman-teman masih bisa tambahin untuk 1 orang lagi loh Karena mejanya cukup besar Dan akan lebih cantik kalau teman-teman tambahin chandelier di bagian atasnya Di belakang Devi ini adalah area kitchen Kitchennya aja sudah berbentuk huruf L Mewah banget kan teman-teman? Selain itu disini sudah ada area sink Yang terpisah dengan area stovenya Yang Devi suka adalah kalau teman-teman masak disini Teman-teman bisa sekaligus buka jendela yang di belakang Dan juga pintu disini sehingga bau masakannya bisa langsung keluarkan Di bawah tangga masih ada satu area powder room atau toilet tamu Dan di belakang sana ada satu kamar yang bisa digunakan untuk kamar tidur asisten rumah tangga Atau kalau kalian nggak pakai asisten rumah tangga yang menginap Kalian bisa manfaatin sebagai area gudang atau store Selamat menikmati! 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 berbagai macam fasilitas untuk tumbuh kembang anak. Ada 8 fasilitas diantaranya adalah Dragon's Outbound, Jungle House, Treasure Island, dan juga Unicorn Playland. Di sini adalah kamar tidur anaknya. Ini ada balkon, dan balkon ini bisa diakses lewat kamar tidur utama. Nanti kita ketemu di kamar tidur utama ya. Nanti kita ketemu di kamar tidur utama ya. Nanti kita ketemu di kamar tidur utama ya. Redeser Pong City ini dibangun di atas kota mandiri dengan luas 150 hektare. Sekarang kalian sedang melihat kamar tidur utamanya. Sangat lega bukan? Ditambah lagi ada balkon lho di samping sini, dan juga jendelanya besar sekali teman-teman. Jadi pencahayaan secara natural bisa masuk lewat jendela ini. Buat kalian yang tertarik bisa langsung hubungin Marketing Gallery yang ada di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton! Bye bye! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax